Oke teman-teman, di sini saya punya satu buah sensor ya. Mungkin teman-teman pada tahu ini sensor apaan? Nah, benar teman-teman, ini adalah sensor proximity teman-teman, yang sering sekali banyak dipakai di industri-industri teman-teman. Nanti saya akan gabungkan sensor ini dengan relay, dengan kontaktor, bagaimana cara pasang dasarnya, nantilah semua saya akan praktikan teman-teman. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu untuk cara kerja dari sensor proximity ini. Nah, jadi di sini untuk spesifikasinya teman-teman bisa dilihat ya. Di sini untuk tegangan yang masuk ke proximity ini dari 6 sampai 36 pol DC teman-teman. Dan di sini adalah tipe yang PNP teman-teman. Jadi proximity ini ada tipe PNP dan juga ada tipe NPN. Nah, kalau PNP ini outputnya adalah NO. Jadi nanti jika ada objek yang nyentuh ke sensor ini, maka nanti akan berubah menjadi NC teman-teman. Nanti saya akan buktikan. Dan untuk ampere-nya di sini sekitar 300 mA teman-teman. Oke, saya akan coba sambungkan ya dengan power supply teman-teman. Nah, ini adalah power supply-nya teman-teman. Nah, di sini ada kabelnya ya. Ada yang warna hitam, coklat, dan biru. Nah, untuk yang warna hitam ini adalah output-nya teman-teman. Dan yang warna coklat dan warna biru ini adalah plus minus-nya. Yang coklat plus, yang biru minus. Jangan sampai salah untuk pemasangan di power supply-nya teman-teman. Di sini kan juga ada plus minus-nya, harus disamain. Mana plus, mana minus. Oke, saya akan pasangkan dulu. Nanti saya akan coba jelaskan cara kerja dari sensor proximity ini. Oke teman-teman, sudah saya pasang. Lihat, jadi yang warna coklat ini dimasukkan ke plus dan yang biru ini ke minus. Nah, ini adalah output-nya. Nanti saya akan gabungkan ke relay atau ke kontaktor teman-teman. Oke, di sini saya akan colokin dulu untuk power supply-nya. Nah, teman-teman, untuk power supply sudah siap ya. Di sini sudah mengeluarkan tegangan DC. Nah, lihat teman-teman untuk cara kerjanya ya. Si sensor ini, jika ada objek yang terkena ke sensor ini, maka nanti si indikator ini akan menyala. Jika indikator menyala, berarti yang ada di dalam sini ke output-nya akan menjadi tertutup teman-teman. Karena awalnya ini adalah PNP atau NO. Oke, saya akan coba kasih objek di sini teman-teman. Lihat di indikator ini. Kita kasih objek. Nah, menyala teman-teman. Berarti sensor ini bekerja. Jika kita lepas objeknya, mati lagi indikatornya. Menandakan sensornya tidak bekerja. Kita coba pasang objek lagi. Nah, menyala lagi. Mati lagi. Menyala lagi. Mati lagi. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, jika teman-teman di sini yang warna hitam ini digabungkan dengan relay, maka ketika kita kasih objek nanti, nah, kerja gini, si relay-nya juga akan kerja teman-teman. Kita kasih objek. Kerja lagi. Tidak lagi. Nah, kayak gitu teman-teman. Di sini saya hanya bahas untuk cara kerja proximity-nya saja. Nanti saya akan gabungkan dengan relay, dengan kontaktor, dan lain-lain teman-teman. Jadi, sensor proximity ini sangat banyak sekali dipakai di industri teman-teman ya. Terutama biasanya untuk menghitung jumlah barang, untuk conveyor, dan lain-lain teman-teman. Oke teman-teman. Hanya segitu. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Ditunggu saja. Nanti saya akan gabungkan dengan relay dan kontaktor. Terima kasih. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.